Akhirnya Ayu Ting Ting mau dinikahi Billy Syahputra dengan syarat uang bulanan dan mahar 2 miliar rupiah. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Femenfrem. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Akhirnya penyanyi dangdut Ayu Ting Ting tak menolak jika dinikahi presenter Billy Syahputra. Namun, janda NG Baskora itu memberikan beberapa syarat untuk adik Olga Syahputra itu. Syarat yang diberikan Ayu Ting Ting itu diantaranya terkait uang nafkah dan mahar. Billy memang digosipkan dekat dengan Ayu Ting Ting. Bahkan, ia menyanggupi uang bulanan 50 juta rupiah jika Ayu mau jadi istrinya. Meski begitu, Ayu Ting Ting malah meminta uang bulanan ratusan juta kepada Billy Syahputra. Mendengar permintaan Ayu, Billy pun tidak menyanggupinya. Menurut Billy, ia masih memiliki tanggungan orang tua dan adiknya yang masih sekolah. Tak menyerah, adik almarhum Olga Syahputra ini menawarkan lagi kepada Ayu. Billy menjelaskan lagi pembagian uang bulanan 50 juta tersebut kepada Ayu. Ia juga menyisihkan untuk uang sekolah bilkis dan kebutuhan hidup pelantun alamat palsu itu. Mendengar hal tersebut, Ayu menolak mentah-mentah uang tersebut. Ia bahkan meminta mahar pernikahan hingga 2 miliar rupiah. Juga diketahui, Ayu dan Billy memang sempat dijodohkan oleh netizen karena tingkah kocak keduanya. Billy pun dengan berani sudah bertemu dengan keluarga Ayu dan mengatakan ingin meminang putri dari ayah ojak itu. Saksikan terus program Fem & Frame hanya di Banjarmasinpost dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax